Halo para pecinta Battlethrough The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Guilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah selesai melakukan pelatihan Dan sudah kembali ke gerbang masuk dari Gunung Sumberoh Xiaoyan pada saat ini berpikir bagaimana cara Xiaoyan menghasilkan uang agar Xiaoyan bisa terus tetap berlatih Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir sekelompok orang juga perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan Di antara kelompok ini ada wajah-wajah yang familiar bagi Xiaoyan dan mereka adalah pengikut dari Munai Pada saat ini mereka telah memanggil penjaga sebelum akhirnya mereka mengepung Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak pernah menyangka akan ada permasalahan seperti ini Sementara itu salah seorang pengikut dari Munai pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan nada penuh amarah Ia berkata bahwa Xiaofeng pada saat ini dicurigai membunuh sesama murid dalam perkelahian pribadi Oleh karena itu pada saat ini Xiaofeng harus pergi ke aula penegakan hukum dan mendapatkan hukuman Mendengar hal tersebut salah satu penjaga yang merupakan pemimpin dari penjaga lainnya pada saat ini mengerutkan kening Keterkejutan pada saat ini memenuhi wajah dari penjaga tersebut ketika ia menatap ke arah Xiaofeng Sepertinya penjaga itu mengenali sosok Xiaofeng dan ia tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar Xiaofeng Sungguh sangat mengejutkan bahwa Xiaofeng benar-benar masih hidup Xiaoyan pada saat ini tidak mengenali penjaga tersebut oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit Sementara itu kembali ke si penjaga yang pada saat ini segera melambaikan tangannya Ia berkata agar mereka semua pada saat ini melupakan permasalahan ini dan segera bubar Mendengar apa yang dikatakan oleh penjaga tersebut para pengikut Munai pada saat ini sedikit terkejut Salah seorang di antaranya pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak senang dan mulai kembali berbicara dengan nada marah Ia berkata kepada sosok yang bernama Wang Han bahwa Xiaofeng telah membunuh senior Munai Buktinya sangat meyakinkan oleh karena itu bukankah Xiaofeng harus dihukum Mendengar hal tersebut sosok penjaga yang bernama Wang Han pada saat ini segera menoleh dan berkata dengan marah Ia berkata apakah mereka benar-benar memiliki bukti yang meyakinkan Jika begitu permasalahannya maka dimanakah bukti yang mereka miliki Sebaiknya mereka semua jangan terus-menerus membuli orang lain hanya karena menurut mereka orang tersebut mudah untuk ditindas Jika hal tersebut dilakukan oleh orang lain mungkin Wang Han akan bisa mempercayainya Tetapi jika mereka berkata semua itu dilakukan oleh Xiaofeng Tidak akan ada orang yang mempercayai hal tersebut di seluruh surga ke-9 Mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Han ini Xiaoyan segera mengerti bahwa sepertinya karakter lemah dari Xiaofeng ini sudah terkenal di surga ke-9 Sementara itu Wang Han pada akhirnya segera berbalik dan memerintahkan semua pasukannya untuk pergi Ia juga segera lanjut berkata terlebih lagi jika ia pada saat ini merepotkan Xiaofeng Ia benar-benar khawatir ia akan mendapatkan banyak masalah dari Zheng Mei Yan Setelah selesai berbicara pada akhirnya Wang Han segera pergi bersama dengan pasukannya Sementara pengikut Munai pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat Xiaoyan juga pada saat ini berpura-pura tidak berbahaya di hadapan mereka Xiaoyan buru-buru berakting dan berkata agar semuanya pada saat ini memaafkan Xiaofeng Jika ia yang bernama Xiaofeng telah menyinggung perasaan mereka Maka Xiaofeng pada saat ini meminta maaf Suara Xiaoyan ini benar-benar nyaring dan semua orang di sekitar benar-benar dapat mendengarnya Semua orang pada saat ini semakin menganggap Xiaofeng ini adalah seorang pengecut Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh penghinaan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan tatapan semua orang Xiaoyan sedikit mengangkat kelapanya dan menatap tajam ke arah para pengikut dari Munai Senyum tipis pada saat ini segera muncul di wajah Xiaoyan dan hal tersebut seolah-olah memancarkan niat membunuh yang kuat Tiba-tiba semua sosok pengikut Munai pada saat ini benar-benar ketakutan dan merinding di sekujur tubuh mereka Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk melangkah mundur Xiaoyan masih tersenyum dan menghala nafas lega melihat semua orang pengikut Munai yang pada saat ini pergi Wajah Xiaoyan pada akhirnya kembali acuh-ta'acuh dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Xiaoyan memikirkan perkataan dari Wang Han sebelumnya mengenai sosok bernama Zhang Mei Yan Xiaoyan seketika menyadari tampaknya sosok Zhang Mei Yan ini adalah wanita gemuk yang Xiaoyan temui sebelumnya Memikirkan wanita itu Xiaoyan pun merasa sangat mual dan merinding muncul di sekujur tubuh Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan bergumam sepertinya Xiaoyan harus menyingkirkannya sesegera mungkin Bagaimanapun juga ia adalah salah satu kebencian terbesar di dalam hati dari Xiaofeng Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya identitas dari wanita itu benar-benar tidak sederhana Hal itu dikarenakan para penjaga ini juga benar-benar takut jika berhadapan dengan Zhang Mei Yan Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar berhati-hati Yang paling penting pada saat ini adalah Xiaoyan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya Xiaoyan juga harus mendapatkan banyak uang agar Xiaoyan bisa tetap berlatih dan menyerap energi di Gunung Sumberoh ini Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu Xiaoyan telah memutuskan bahwa Xiaoyan harus memurnikan pil untuk dijual demi menghasilkan uang Hanya dengan cara seperti itu maka Xiaoyan akan dapat berlatih untuk waktu yang lama di pegunungan Sumberoh ini Sementara itu di sisi lain di sebuah ruangan pada saat ini ada beberapa sosok yang sedang berbincang-bincang Di antara kerumunan ini terlihat sosok Mayu yang benar-benar terlihat terkejut Mayu pada saat ini dengan penuh keterkejutan segera berkata apakah mereka baru saja memberitahu informasi mengenai Munai yang dibunuh oleh Xiaofeng Pria itu pun mengangguk dan ternyata pria ini adalah sosok yang sebelumnya telah berhadapan dengan Xiaoyan di dalam pegunungan Sosok itu pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu memang benar Xiaofeng juga telah membakar tubuh senior Munai menjadi abu Oleh karena itu mereka benar-benar tidak bisa memberikan bukti apapun kepada penjaga Terlebih lagi ketika mereka memanggil penjaga pada saat itu mereka semua takut kepada Zhang Meian Oleh karena itu mereka tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan Xiaofeng pergi begitu saja Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu benar-benar tampak dipenuhi dengan ketidakpercayaan Begitu ia mendengar nama Zhang Meian pada saat ini Mayu sedikit mengerutkan keningnya Setelah itu Mayu segera lanjut berkata bahwa Zhang Meian ini memang sebuah masalah Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini mereka harus menangani wanita tersebut terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini mengerutkan kening dan sedikit merenung Chen Li pada saat ini juga sedikit terkejut setelah mengetahui tentang Munai yang telah dihabisi oleh Xiaofeng Bagaimanapun juga ini adalah surga ke-9 dan yang terkuat di sini hanyalah dosian bintang 9 Jika seseorang berhasil menerobos ke tingkat dogat maka mereka benar-benar tidak akan lagi berada di sini Dengan begitu maka pada saat ini yang berkuasa di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan di antara dosian bintang 9 Satu-satunya orang yang pada saat ini berada di level dogat sepertinya hanyalah sosok dari yang mulia surga ke-9 Namun meskipun begitu sekarang ia telah terluka parah dan daftar emas pada saat ini semakin dekat Di dalam upacara peringkat emas ini Munai merupakan salah satu yang terkuat yang akan berpartisi sapi Tetapi pada saat ini benar-benar tidak diduga sosok Munai benar-benar telah dikalahkan oleh Xiaofeng Memikirkan hal ini Chen Li pada akhirnya segera berkata bahwa tujuan dari Xiaofeng ini mungkin tidak sederhana Sepertinya tujuannya untuk upacara daftar emas ini sama dengan mereka Xiaofeng sebenarnya memasuki pegunungan sumber roh untuk berlatih dan menjadi semakin kuat Dengan cara seperti itu pasti Xiaofeng benar-benar ingin berpartisi sapi dalam pertempuran tersebut Singkatnya tujuan Xiaofeng pada saat ini tampaknya benar-benar mengincar gelar dari yang mulia surga ke-9 Jika memang seperti itu permasalahannya pada saat ini mereka tidak perlu khawatir Mereka akan bisa menghadapinya dalam upacara daftar emas ketika semuanya telah dimulai Terlebih lagi bakat Xiaofeng ini telah lama dihancurkan oleh racun milik Chen Li Tidak peduli seberapa besar kekayaannya ia benar-benar tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya Oleh karena itu mereka benar-benar akan segera bisa mampu mengalahkan Xiaofeng dalam waktu singkat Chen Li juga telah memperhatikan aura dari Xiaofeng dan pada saat itu Xiaofeng masih memiliki kekuatan dosian bintang 8 Meskipun Xiaofeng telah berlatih Chen Li bisa merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini samar-samar mencapai tahap akhir dari dosian bintang 8 Mendengar hal tersebut Mayu pada saat ini mengerutkan kening dan tampak terlihat berpikir Sementara itu pada saat ini Chen Li kembali berbicara agar mereka jangan khawatir Selain itu bukan kakak-kak Mayu pada saat ini sedang berjuang keras untuk bisa menerobos Ditambah lagi dengan kekuatan Chen Li yang pada saat ini masih selangkah lagi untuk mampu menerobos ke tahap menengah dosian bintang 9 Dengan begitu mereka dapat yakin selama Xiaofeng berpartisi sapi dalam upacara daftar emas Chen Li akan bisa melukainya dengan parah dan setelah itu semuanya tergantung kepada mereka Mayu pada akhirnya menganggukkan kelapanya sementara Chen Li pada saat ini tersenyum dan niat membunuh muncul di matanya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini dalam perjalanan kembali Xiaoyan menuju ke pavilion bahan obat terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini berkeliling di pasar karena Xiaoyan benar-benar tidak memiliki banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Setelah cukup lama berjalan-jalan Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di sebuah kiosk dan seseorang segera menghampiri Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dengan sedikit ragu kepada pria yang menghampiri Xiaoyan Xiaoyan bertanya apakah senior memiliki pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Mendengar hal tersebut sosok itu pun segera menjawab tentu saja ia memiliki hal tersebut Tetapi semuanya untuk bulan ini benar-benar telah dipesan oleh orang lain Seperti yang ia tahu upacar daftar emas akan segera tiba Dengan begitu maka semua orang benar-benar ingin segera meningkatkan kekuatan masing-masing Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengagukan kelapanya tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini melihat penampilan dari pria tersebut dan merasakan sedikit niat membunuh Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memikirkannya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mulai berbicara Xiaoyan segera bertanya apakah pada saat ini benar-benar tidak ada pil yang bisa dibeli oleh Xiaoyan Pria itu pun segera berkata bahwa ia pada saat ini memiliki sedikit stok pil kondensasi yang diperlukan oleh Tuan Tetapi sebelum itu ia ingin tahu berapa banyak pil kondensasi yang diperlukan oleh Tuan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak mengetahui apapun tentang pil kondensasi Qi ini Tetapi Xiaoyan menyadari seperti namanya efeknya seharusnya sama dengan pil pengumpul roh milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin membeli sebanyak yang ia miliki Sosok itu pun seketika sedikit terkejut sebelum akhirnya segera tersenyum Setelah itu 5 botol batu giyok segera muncul di hadapannya dan ia berkata bahwa ia memiliki stok 5 buah disini Ini adalah 5 yang terakhir dan harganya pada saat ini masih akan dijual dengan harga sebelumnya Pada saat ini Tuan hanya perlu membayar 1000 koin roh naga untuk setiap botolnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Xiaoyan tidak menyangka bahwa pil semacam itu akan memiliki harga yang sangat tinggi Xiaoyan pun peres saat ini berpura-pura mengerutkan kening dan Xiaoyan hendak berdiri Namun pada saat yang bersamaan Pada saat ini banyak orang yang bergerumun dan segera menawar pil kondensasi Qi tersebut Pada akhirnya di tengah-tengah pergolakan ini pil tersebut benar-benar laku terjual 1200 koin roh naga per botolnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pil yang diperbutkan oleh banyak orang Xiaoyan juga seketika menyadari tampaknya keberadaan pil kondensasi Qi ini sangat langka Tetapi juga sangat populer Xiaoyan pada saat ini di tengah-tengah keterkejutannya berpikir bahwa secara logika Aliansi Doshian yang besar ini seharusnya tidak kekurangan alkemis Tetapi mengapa pada saat ini mereka benar-benar kekurangan pasokan pil kondensasi Qi ini? Pada akhirnya Xiaoyan bertanya dengan sedikit ragu apakah Aliansi Doshian kekurangan alkemis? Pria itu pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa selalu akan ada kekurangan alkemis di mana-mana Tetapi sesungguhnya ada banyak alkemis di Aliansi Doshian pada saat ini Namun tidak banyak alkemis yang bisa menyempurnakan pil kondensasi Qi ini di surga ke-9 Setidaknya mereka perlu mencapai alkemis tingkat suci untuk bisa memurnikan pil kondensasi Qi tingkat ke-2 ini Terlebih lagi dengan adanya upacara daftar emas tentu saja harga dari pil kondensasi Qi ini akan menjadi semakin mahal Ditambah dengan kelangkaan pil ini harga dari pil tersebut benar-benar akan menjadi semakin meningkat pesat Namun yang baru saja ia berikan kepada saudara sudah merupakan harga terendah yang berada di pasar Karena saudara sebelumnya tidak bertindak cepat pada akhirnya pil tersebut benar-benar telah didapatkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya melanggukkan tangannya Seolah-olah mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut Begitu Xiaoyan berbalik pada saat ini sosok tersebut segera meminta Xiaoyan untuk menunggu Ia lanjut berkata bahwa ia memiliki satu yang terakhir dan apakah ia menginginkannya Xiaoyan pun sedikit terdiam dan Xiaoyan segera menoleh menatap ke arah sosok tersebut Meskipun Xiaoyan tidak terlalu memerlukan pil ini tetapi Xiaoyan merasa bahwa ini akan tetap bermanfaat untuk dipelajari Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil ramuan di tangan pria tersebut dan tersenyum tipis Xiaoyan segera mengeluarkan kartunya dan mentransfer 1200 koin roh naga sebelum akhirnya tetapan aneh muncul di pria tersebut Pria ini benar-benar tidak tahan karena sosok Xiaoyan selalu memandangnya seperti ia adalah orang asing Pria tersebut pada akhirnya segera berkata apakah senior Xiaofang pada saat ini benar-benar tidak mengingatnya Xiaoyan pun seketika sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan dari pria tersebut Pada akhirnya Xiaoyan segera mengerti mengapa orang ini bersedia mengeluarkan stok pil untuk Xiaoyan Ternyata pria ini adalah kenalan Xiaofang tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mengenalinya Xiaoyan hanya bisa tersenyum datar dan Xiaoyan pada saat ini segera mencari alasan untuk berbohong Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan telah melalui pertempuran yang sangat parah Xiaofang terluka parah dan kehilangan sebagian ingatannya oleh karena itu ia tidak dapat mengingat Beberapa hal begitu juga dengan beberapa orang Mendengar hal tersebut pada saat ini pria itu pun mengamati sosok dari Xiaofang Pada akhirnya ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga telah mendengar tentang perang tersebut Hal itu benar-benar perang yang tidak mudah bagi saudara Xiaofang Terlebih lagi benar-benar sangat beruntung karena saudara Xiaofang pada saat ini masih bisa bertahan hidup Karena saudara Xiaofang tidak dapat mengingatnya pada saat ini mari mereka saling mengenal kembali Ia bernama Gaokai dan ia adalah alkemis tingkat suci tingkat kedua Setelah selesai berbicara senyum ramah pada saat ini segera muncul di wajah sosok yang bernama Gaokai Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat hal ini karena sejak Xiaoyan memasuki aliansi dosyan Baru kali ini Xiaoyan melihat seseorang yang memiliki senyuman yang begitu tulus Xiaoyan pada akhirnya segera menunjukkan senyum yang sama tulusnya kepada Gaokai Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan Gaokai Sementara itu Gaokai pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa semua pil kondensasi di tangannya benar-benar telah terjual habis Jika saja saudara Xiaofang datang lebih awal mungkin ia akan bisa menyiapkannya untuk saudara Xiaofang Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin meminta maaf karena ia tidak bisa menyediakan hal tersebut untuk saudara Xiaofang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan pil kondensasi Qi ini Tujuannya ke sini kali ini adalah untuk membeli beberapa bahan obat Mendengar hal tersebut pada saat ini Gaokai pun sedikit terkejut dan sedikit bingung Meskipun Xiaofang adalah seorang alkemis tetapi pada saat ini ia benar-benar terkejut karena Xiaofang ingin membeli bahan obat Pada akhirnya ia segera bertanya apakah saudara Xiaofang pada saat ini ingin memurnikan obat Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya menghela nafas Ia mengenali sosok Xiaofang sebagai seorang alkemis dan ia tidak terlalu berbakat Ramuan yang disempurnakan oleh Xiaofang semuanya benar-benar tidak berguna Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan ingin mengetahui bahan dari pil kondensasi Qi ini Mendengar hal tersebut sosok Gaokai pada saat ini benar-benar menjadi semakin terkejut Beberapa orang yang berada di sekitar Gaokai juga pada saat ini seolah-olah meledek ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan Semua orang ini kebanyakan adalah alkemis dan mereka mengetahui bahwa pil kondensasi Qi ini adalah tingkat 2 Selain itu nilainya juga tidak rendah dan setidaknya tidak banyak orang di surga ke-9 yang dapat memurnikannya Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaofang yang merupakan alkemis tingkat rendah akan bisa memurnikan obat tersebut Dengan kemampuan dari Xiaofang ini benar-benar tidak mungkin baginya untuk bisa memurnikan pil tersebut Gaokai juga pada saat ini pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaofang apakah saudara Xiaofang sekarang seorang alkemis tingkat suci tingkat kedua Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menggelengkan kelapanya Xiaoyan juga tidak mengetahui tingkat alkemis setelah tingkat dari tingkat kaisar Xiaoyan hanya mengetahui dari Jin Chen Tau bahwa kemampuan alkemis Xiaoyan setidaknya telah mencapai tingkat kedua dari tingkat suci Namun Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengakui tingkat alkemis yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki teman yang merupakan seorang alkemis Ia adalah alkemis yang hebat dan sepertinya ia akan dapat membantu Xiaoyan memurnikannya Tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih harus membeli bahan ini sendirian Oleh karena itu Xiaofang pada saat ini hanya bertugas untuk membeli bahan obat dan tidak memurnikan obat tersebut Mendengar hal tersebut Gaukei pada saat ini tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali Seolah-olah telah mengharapkan jawaban Xiaoyan Pada akhirnya ia segera menganggukkan kelapanya dan berkata Jika begitu permasalahannya ia akan mengajak saudara Xiaofang untuk membeli bahan obat Ia akrab dengan tempat ini dan dengan begitu mereka akan menghemat banyak koin roh naga Xiaoyan pun sedikit menganggukkan kelapanya dan mereka pada saat ini segera berkeliling bersama-sama Pada akhirnya mereka segera sampai sebelum akhirnya Gaukei segera bertanya kepada Xiaofang Berapa banyak bahan obat yang dibutuhkan oleh saudara Xiaofang Xiaoyan pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka sepertinya membutuhkan 100 pasang terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Gaukei benar-benar sedikit terkejut karena jumlah ini cukup besar Gaukei pada akhirnya segera bertanya apakah saudara Xiaofang benar-benar membutuhkan 100 set Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Gaukei pada saat ini saja Ia benar-benar hanya dapat memurnikan 30 keping setiap tahunnya Jika begitu permasalahannya bukankah akan sangat sulit untuk memurnikan 100 set bahan obat Terlebih lagi harganya juga cukup mahal dan membutuhkan setidaknya 20 koin roh naga Apakah saudara Xiaofang pada saat ini memiliki begitu banyak uang di tangannya Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar membutuhkan 100 set Gaukei pada saat ini benar-benar masih terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun Gaukei hanya bisa mengangguk dan pada saat ini mereka segera membeli 100 set bahan obat Xiaoyan segera kembali mengeluarkan 2 miliar pil orijin abadi dan menukarnya dengan 20 ribu koin roh naga Xiaoyan segera membayarkan 20 ribu koin roh naga ini untuk ditukar dengan 100 set bahan obat Melihat Xiaofang yang pada saat ini mengeluarkan banyak uang Gaukei kembali terkejut Gaukei pada akhirnya segera bertanya kapankah saudara Xiaofang memiliki begitu banyak uang Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan hanya beruntung ketika Xiaoyan di dalam pertempuran Mendengar hal tersebut Gaukei pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya Tetapi meskipun begitu pada saat ini Gaukei bisa merasakan sosok Xiaofang ini adalah sosok pribadi yang berbeda dengan Xiaofang sebelumnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera merapikan semua belanjaannya dan Xiaoyan kembali berterima kasih kepada Gaukei Setelah selesai berbelanja pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi begitu juga dengan Gaukei Setelah kembali ke kediamannya Xiaoyan pada akhirnya mulai menyiapkan pil kondensasiki ini Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memurnikan pil yang bernama pil pengumpul jiwa Ramuan ini memiliki bahan yang sangat mirip dengan pil kondensasiki yang baru saja Xiaoyan dapatkan dari Gaukei Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini membeli bahan obat yang berbeda dengan bahan obat yang dihususkan untuk pemurnian pil kondensasiki Xiaoyan pada akhirnya segera memantapkan diri dan bergumam sepertinya pil pengumpul jiwa ini tidak sulit untuk dimurnikan Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obat Kuali yang dikeluarkan oleh Xiaoyan kali ini bukanlah kuali Yanmu karena kuali ini adalah kuali yang diberikan oleh Jin Chen Tao pada saat sebelumnya Kuali Yanmu sudah tidak lagi dapat menandingi kemampuan alkemis dari Xiaoyan Xiaoyan mendapatkan kuali tersebut sebagai hadiah dari Jin Chen Tao Kuali ini memiliki tingkat ketahanan api yang cukup tinggi oleh karena itu Jin Chen Tao memberikannya kepada Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan api yang membumbung ke dalam kuali Ada lebih dari 100 jenis bahan obat dalam ramuan yang pada saat ini perlu dimurnikan oleh Xiaoyan Xiaoyan harus lebih berhati-hati saat pertama kali memurnikan ramuan ini karena bahan obatnya berbeda Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kemampuan alkemis yang sudah lama tidak dikeluarkan Xiaoyan pada saat ini merasa tenang di dalam hatinya karena Xiaoyan menyadari pemurnian dari ramuan pengumpul jiwa ini sangat sederhana Jika dibandingkan dengan tiga jenis ramuan yang diminta Xiaoyan sebelumnya Kesulitan pemurnian ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pemurnian sebelumnya Pada akhirnya berdasarkan hal ini pemurnian Xiaoyan pun berlangsung dengan lancar Selama periode waktu ini juga pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang berhasil memurnikan ramuan P-Lightning pada saat ini tersebar di atas kediaman Xiaoyan Namun pada saat ini banyak juga P-Lightning yang berkeliaran di tempat lain dan sepertinya adegan munculnya P-Lightning ini tidak terlalu mengejutkan Faktanya Chen Li juga seorang alkemis dan banyak orang yang berdiam diri disini juga merupakan seorang alkemis Setiap kali daftar peringkat emas akan diadakan akan banyak P-Lightning yang bermunculan di langit Tentu saja beberapa alkemis tingkat tinggi sedang memurnikan P-Lightning yang dibutuhkan untuk kultivasi seseorang Chen Li juga melakukan hal yang sama tetapi Chen Li benar-benar orang yang cukup pintar Biasanya Chen Li memurnikan lebih banyak pil kondensasi Ki Ia meninggalkan beberapa pil untuk di akhir dan mendapatkan harga tertinggi dari penjualan pil tersebut Dengan begitu maka Chen Li benar-benar akan dapat menghasilkan banyak uang Terlebih lagi pil kondensasi Ki yang dimurnikan oleh Chen Li setidaknya 30% lebih efektif daripada pil kondensasi Ki lainnya Oleh karena itu pil kondensasi Ki yang dimurikan oleh Chen Li ini benar-benar banyak diminati Dengan begitu reputasi dari Chen Li sebagai seorang alkemis benar-benar tinggi Setidaknya kakak dari Mayu juga harus sopan ketika ia berbicara dengan Chen Li Hal itu dikarenakan menyinggung seorang alkemis terkenal di suatu tempat bukanlah tindakan yang bijaksana Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chen Li dan beberapa orang sedang duduk dan berbincang-bincang Chen Li pada saat ini bergumam pada dirinya sendiri bahwa mereka pada saat ini masih harus menunggu Sebentar lagi harga dari pil ini benar-benar akan memiliki ruang untuk meningkat pesat Upacara daftar emas ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan banyak uang Dengan begitu maka Chen Li benar-benar akan bisa berlatih dengan waktu yang lama untuk meningkatkan kekuatannya Setelah selesai berbicara pada saat ini senyum segera muncul di wajah Chen Li Chen Li pada saat ini teringat sosok Xiaofeng yang sangat berbakat pada saat itu Namun dengan teknik racun yang dimiliki oleh Chen Li pada akhirnya kemampuan dari Xiaofeng diserap oleh Chen Li Rupanya baik Xiaofeng dan Chen Li merupakan orang yang berasal dari alam yang sama Begitu mereka sampai di aliansi dosian, Xiaofeng memiliki kemampuan di atas kemampuan milik Chen Li Chen Li pun benar-benar merasa cemburu dengan Xiaofeng sebelum akhirnya Chen Li segera mengeluarkan teknik racun untuk menyerap kekuatan Xiaofeng Proses peracunan ini benar-benar tidak diketahui oleh Xiaofeng bahkan hingga Xiaofeng meninggal Tampaknya inilah alasan mengapa Xiaofeng memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap Chen Li Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahui mengenai hal tersebut Hal ini tidak disebutkan di dalam ingatan Xiaofeng oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui kebenarannya Tetapi meskipun begitu tidak peduli apapun kebenarannya Xiaoyan telah merasakan niat membunuh dari Chen Li Oleh karena itu Xiaoyan juga pada saat ini memiliki sedikit niat membunuh kepada Chen Li Terima kasih telah menonton!